Istana Kemalaputih Jilid 16 Akhirnya K.H.U. Lengli mencari daya upaya untuk melarikan diri Tapi, karena K.H.U. Lengli mempunyai kecerdikan luar biasa, maksud K.H.U. Lengli untuk sementara telah dibikin gagal olehnya Satu kali, dengan alasan mencari buku kitabnya yang dibawa kabur orang hutan betina, ia dapat lolos juga dari tangannya K.H.U. Lengli K.H.U. Lengli terus mencari dirinya, seolah-olah membayangi dirinya, dan kali ini kembali muncul di Pek Liyong Po Kala itu K.H.U. Lengli hatinya merasa girang benar-benar, ia benar-benar mengharap supaya Kim Ho dapat mengalahkan K.H.U. Lengli lebih baik pula kalau dapat dibinasakan sekali, habis perkara Tapi, beberapa puluh jurus telah berlalu, pertempuran terus berlangsung dengan sengitnya K.H.U. Lengli lalu memikirkan daya upaya untuk membantu Kim Ho Ia seorang yang berhati ganas kejam, setelah berpikir sejenak, lalu mendapat akal keji Dengan cepat ia melayang turun ke dalam kalangan pertempuran, sambil bersiul nyaring ia berkata kepada K.H.U. Sin Chiam Iblis tua mari aku bantu kau Belum selesai ucapannya, ia lantas menyerang Kim Ho dengan hebat Dalam rimba persilatan, bagi orang gagah yang berkepandayan tinggi, ada merupakan suatu pantangan apabila dalam pertempuran diri bantu orang luar Apalagi seorang gagah seperti K.H.U. Sin Chiam itu menghadapi seorang bocah saja harus perlu bantuan tenaga bagaimana kemudian hari bisa tancap kaki di dunia Kang O lagi Apalagi pada saat itu ia juga belum terkalahkan oleh lawannya Maka ia lantas membentak dengan suara keras, manusia hina, lekas pergi, siapa sudah kau bantu Iblis tua, kau tidak suka aku bantu, biarlah aku bantu padanya sahut K.H.U. Lengli sambil ketawa cekikikan Berbareng, ia berbalik menghajar K.H.U. Sin Chiam Tadi ketika ia menyerang Kim Ho, sebetulnya cuma pura-pura saja, maka hanya menggunakan satu atau dua bagian saja kekuatannya Tapi kali inilah ini ia menggunakan tenaga sepenuhnya dalam melakukan serangannya Ia ingin menggunakan kesempatan selagi K.H.U. Sin Chiam pusatkan tenaganya untuk menghadapi Kim Ho, sekali pukul tentu dapat membinasakannya Karena perbuatan itu dilakukan dengan mendadak, betapapun tinggi kepandayan ilmu silat K.H.U. Sin Chiam Juga tidak mampu menghadapi kedua musuh kuat seperti Kim Ho dan K.H.U. Lengli Nampaknya jiwa orang tua itu segera dapat binasa di tangan istrinya sendiri Mendadak Kim Ho tarik mundur dirinya dan serangannya, untuk memberi jalan hidup bagi K.H.U. Sin Chiam Tapi, sedikitpun orang aneh itu tidak menduga Kim Ho akan berbuat demikian Ketika ia mengetahui, ternyata sudah terlambat, belakang punggungnya sudah dihajar dengan telak oleh K.H.U. Lengli Badannya sempoyongan, matanya berkunang-kunang setelah perdengarkan geraman hebat, ia lantas kabur K.H.U. Sin Chiam ternyata sudah terluka parah, sehingga tidak berani bertempur terus Tapi, dengan lolosnya ia kali ini, di kemudian hari telah menimbulkan banyak keruelan Ah, kau benar-benar seorang tolol, dengan maksud baik aku memberi bantuan padamu Supaya bisa menyingkirkan jiwanya manusia iblis itu, mengapa kau berikan jalan hidup padanya? Untuk selanjutnya jangan harap kau bisa lewatkan hari-hari dengan tenang Dia bisa berlaku seperti roh manusia yang mati penasaran, setiap kau lengah sedikit saja, dia lantas lepaskan anak panahnya kepadamu Demikian kata K.H.U. Lengli Perkataannya yang paling akhir, sengaja ia ucapkan begitu tandas, sehingga Kim Ho merasa kaget juga Ini bukan berarti Kim Ho takut K.U. Loh Sin Chiam, ia hanya dibikin kaget oleh K.H.U. Lengli K.H.U. Lengli melihat Kim Ho agaknya takut benar-benar kepada K.U. Loh Sin Chiam Lantas ketawa cekikikan sambil menghampiri dengan tindakan perlahan Ia berkata, sebetulnya kau juga tak perlu takut padanya, asal kau mau menungkuli aku setiap hari dan malam Sudah tentu aku mempunyai daya untuk menyingkirkannya Kalau kau mau menuruti nasihatku, aku tanggung belum sampai setengah bulan, kita bisa mengambil jiwanya Mendengar keterangan itu, Kim Ho diam-diam merasa geli, karena sejak kanak-kanak, ia belum pernah kenal apa artinya takut Hanya ia tidak mau bentrok dengan wanita cantik dan genit Ini, ini bukan berarti Kim Ho tertarik akan kecantikannya, melainkan ingin mendapatkan kembali ingatannya Sebabnya ialah, ketika Kim Ho tersadar dari pingsannya, orang yang pertama kali ia lihat adalah wanita cantik dan genit ini Dengan lagaknya yang genit dan manja, Leng Li mendekati Kim Ho Bau harum dari badannya telah membuat Kim Ho lemas dan hatinya tercekat Pek Liyong ia bertiga mendadak bangkit dan berlalu meninggalkan mereka berdua Leng Li seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar mereka Ia tersenyum manis kepada Kim Ho, kemudian berkata kepadanya dengan suara yang merdu Adik kecil, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau tidak mau bicara? Kim Ho saat itu sedang tenggelam dalam lamunannya Karena terpengaruh oleh bau harum dari tubuh Leng Li tadi Semangatnya seperti melayang-layang Tapi perginya Pek Liyong ia bertiga dari situ justru telah mengembalikan kesadarannya Ketika melihat Leng Li semakin dekat, buru-buru ia kerahkan ilmu Hon Bun Chao Kie Untuk menenangkan pikirannya Lama sekali barulah ia menyahut Enci, ada suatu hal yang ingin aku tanyakan padamu Leng Li agaknya girang sekali mendengar kata-kata pemuda yang dirindukannya itu Ya, begitu baru benar jawabnya Seharusnya sedari tadika sudah panggil aku Enci Aku tadinya masih mengiraka seorang yang berhati baja Tidak taunya juga terbuat dari darah dan daging Kau ingin menanyakan soal apa? Katakan saja, kalau Enci Mu tahu, sudah tentu akan memberi penjelasan padamu Mendengar jawaban terus terang itu, Kim Ho sebaliknya merasa curiga Ia melihat keadaan sekitarnya, meski tahu bahwa di situ sudah tidak ada orang lain lagi Tapi ia masih belum buka mulut Melihat Kim Ho masih bersangsi, Leng Li menganggap ia tengah memikirkan persoalan mengenai perhubungan antara wanita dan pria Karena merasa malu lalu tidak berani mengeluarkan kata-kata Adik kecil, katanya, kalau merasa malu untuk mengatakannya, marilah kita mencari tempat untuk bicara Di sini aku sendiri juga merasa kurang pentram Kim Ho pikir, itu memang betul Mengapa tidak mau mencari tempat yang sunyi, agar bisa bicara dan menanyakan lebih jelas Ia masih mengharap wanita ini dapat mengembalikan ingatannya yang hilang Baiklah, mari kita berangkat jawabnya singkat Melihat Kim Ho menjawab tanpa ragu-ragu, Leng Li menganggap dugaannya sendiri tidak meleset Hatinya gerang bukan kepalang, ketawanya sampai semakin manis Kim Ho mengajak ia pergi ke sebuah rimba di luar rimba Pek Liyong Po Begitu tiba di tempat sunyi, Leng Li lantas menubruk hendak memeluk Kim Ho Tidak disangka, ia tidak melihat Kim Ho bergerak Tapi nyatanya pemuda itu sudah tidak kelihatan bayangannya Leng Li yang menubruk tempat kosong, hampir saja jatuh Ia merasa heran, entah apa maksudnya Kim Ho ini Mendadak di belakangnya terasa ada sambaran angin Leng Li lantas segera berkelit, ketika ia berpaling Ternyata Kim Ho yang hendak menyerang dirinya Leng Li semakin heran, mengapa Kim Ho menyerang dirinya Tiba-tiba ia melihat Kim Ho tertawa dan berkata Kau menubruk aku satu kali, aku juga hendak menubruk K satu kali Dengan demikian kita impas, enciku yang baik Tanda petik Kiranya Kim Ho sedang main-main dengannya Maka tidak kepalang girangnya Leng Li Ia menyesal tadi telah menghindar Kalau tidak, bukankah ia sekarang sudah berada dalam pelukan Kim Ho Maka tidak menunggu Kim Ho menjelaskan maksudnya Ia sudah memotong Adik kecil, tak usah kau ucapkan lagi Mari Ia ucapkan perkataannya dengan nada dibuat-buat sangat manja Juga sangat menggiurkan Dan tanpa menanti jawaban Kim Ho lagi Kembali ia menubruk dan memeluk rat-rat diri si anak muda Kali ini Kim Ho tidak menyingkir lagi Bahkan pentang kedua tangannya Menyambuti diri Leng Li Perbuatan Kim Ho itu entah benar-benar terpengaruh oleh hawa nafsu Atau ada maksud yang lain Begitu berada dalam pelukan Kim Ho Leng Li lantas unjukkan sikap genit Ia keluarkan seluruh kepandainya untuk memikat hati Kim Ho Apa mau dikata, selagi ia dalam keadaan lupa daratan Tiba-tiba ia merasa tubuhnya tergetar Lalu kakinya lemas dan jatuh merosot dari pelukan Kim Ho Dan tergeletak di tanah Ternyata ia sudah ditotok jalan darahnya oleh Kim Ho Setelah menotok Leng Li Kim Ho lantas berjongkok dan bertanya padanya Enci, aku bukan tidak mau berdekatan denganmu Cuma sejak aku mendusin dalam pelukanmu tempoh hari Segala kejadian yang terdahulu Aku sudah lupa semua Apakah kau bisa beritahukan padaku Siapakah sebetulnya aku ini Dengan cara bagaimana aku bisa kenal dengan Enci? Harapkah suka jelaskan padaku Jika aku dapat kembalikan semua ingatanku Aku pasti tidak akan melupakan bodimu ini Leng Li yang tertotok jalan darahnya Kecuali badannya yang sedikit pun tidak bisa bergerak Bagian lainnya masih tetap seperti biasa Tadi ketika ditotok Dalam hati sebetulnya merasa kaget dan gusar Ia heran atas perbuatan Kim Ho yang sangat aneh itu Karena belum pernah ada seorang laki-laki Yang melihat dirinya tanpa tergila-gila Hanya Kim Ho yang selalu menjauhi dirinya Seolah-olah menghadapi siluman Ia heran pula Mengapa Kim Ho berbuat demikian pada dirinya Dengan Kim Ho ia tidak mempunyai permusuhan apapun Jadi tidak ada alasan Kim Ho untuk mencelakakan dirinya Kalau ia tidak suka berdekatan dengannya Tinggalkan saja Bukankah sudah habis perkara? Kini setelah mendengar ucapan Kim Ho Leng Li baru mengerti Bukan saja lantas lenyap Rasa gusarnya Malah tersenyum mengciurkan Aku kira urusan penting apa? Kiranya cuma soal begitu Sebetulnya itu juga tidak menjadi soal Menurut pikiranku Kalau kau lupakan segala urusanmu yang sudah lalu Bukankah lebih baik? Mulai hari ini kita boleh memulai kehidupan baru Pergi ke suatu pulau yang tidak ada manusianya Di sana kita bisa menikmati kehidupan seperti di dalam surga Bukankah lebih nikmat demikian katanya? Kim Ho mendengar perkataan Leng Li yang melantur tidak karuan Hatinya jadi mendongkol Enci, kau jangan mengucapkan perkataan demikian Aku ingin kau menjelaskan padaku Siapa sebetulnya aku ini Ia mendesak Leng Li sendiri juga tidak tahu siapa sebetulnya Kim Ho Tempo hari ketika ia berada dalam satu kubil tua di dalam rimba Untuk berteduh karena hujan lebat Kim Ho hanya mengenalkan dirinya sendiri sebagai Kim Ho Tapi Leng Li pada saat itu sedang mabuk pikirannya Bagaimana dapat ingat hal yang lainnya? Tidaknya nakini Kim Ho terus menanyakan padanya soal itu saja Sebab Kim Ho tahu sebelum hilang ingatannya Pasti ia pernah bersama-sama dengan Leng Li Ini suatu bukti bahwa Leng Li juga merupakan seorang sahabatnya Sebelum ia kehilangan ingatannya Asal Leng Li mau memberitahukan ia bahwa dia itu siapa Kim Ho pasti percaya Siapa sangka Leng Li sendiri juga tidak tahu siapa adanya Kim Ho Dalam hatinya Leng Li berpikir Tidak peduli siapa adanya dia Aku tipu saja dulu dirinya Ia lantas pura-pura kaget dan menyahut Astaga Apa kau benar-benar sudah lupa? Kau anak goblok kau adalah adikku Apa kau tidak dengar kalau aku panggil kau adik? Bukankah kau panggil aku enci? Adik tolol, bukan lekas bebaskan totokan encimu Kim Ho tercengang Lagi-lagi adik Mengapa begitu banyak orang yang mengakui dirinya adalah adik? Sudah dua laki-laki yang mengaku sebagai engkonya Dan kini kembali ada orang yang mengaku sebagai encinya Ini benar-benar membuat pusing kepalanya Ia tahu bahwa dari Leng Li juga tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan Hatinya mulai dingin lagi Pada saat itu dari luar rimba tiba-tiba terdengar suara sia opeksin yang memanggil Adik Leng Adik Leng Kau ada di mana? Kim Ho terkejut Dengan cepat ia menjawab Aku di sini Baru habis ucapannya Tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang Tapi dengan cepat sudah menghilang Gerakan bayangan itu demikian gesitnya Dalam rimba yang gelap yang cuma mendapat penerangan rembulan Kalau bukan matanya Kim Ho yang tajam luar biasa Pasti tidak dapat melihat Selama beberapa hari ini Di Pek Liyong Po terjadi beberapa peristiwa Kebakaran yang sangat misterius Kematian pengpeng yang secara aneh Terlukanya dua paman dari Pek Liyong Po Dan entah berapa banyak lagi orang-orang Pek Liyong Po yang terluka Karena pikirannya itu Kim Ho mendadak gusar Ia pikir Daripada menantikan kedatangan musuh yang menyerang lebih dulu Lebih baik ia obrak-abrik dulu serangannya Ia kepingin tahu ada permusuhan apa sebetulnya di antara mereka Kalau nyata ada permusuhan besar Bertempur saja secara laki-laki Bukankah lebih memuaskan? Setelah berpikir demikian Ia lantas melesat mengejar bayangan tadi Dan meninggalkan Leng Li begitu saja Hai, adik kecil Mengapa kau belum membebaskan aku dari totokan? Berseru Leng Li Tapi Kim Ho sudah berada di suatu tempat Kira-kira 10 tombak jauhnya Namun bayangan tadi juga Tidak kelihatan kemana perginya Setelah tidak berhasil Mengejar bayangan tadi Kim Ho lantas ingat Leng Li lagi Seorang wanita cantik Seperti bidadari Menggeletak di dalam rimba Jangan kata kalau bertemu dengan orang jahat Kalau ada binatang buas bagaimana? Bukankah ia akan binasa secara konyol? Karena memikirkan nasibnya Leng Li Kim Ho hendak kembali lagi Tidak taunya baru saja bergerak Tiba-tiba terdengar suara Leng Li Ya, begitu baru adikku yang baik Aku tadinya kira kau benar-benar hendak meninggalkan aku begitu saja Enci, kau kenapa? Itu adalah siaopeksin Kim Ho lantas mengerti bahwa Leng Li salah anggap siaopeksin sebagai dirinya Pikirnya sudah ada engkohnya yang akan membebaskan totokan Tidak perlu aku datang lagi padanya Lebih baik aku cari bayangan orang tadi Kembali terdengar suara Leng Li Eh, mengapa kau berubah? Barusan kau berlaku tolol seperti patung Kenapa sekarang begini bernafsu? Biar bagaimana kau harus bebaskan dulu aku dari totokan Baru ada kesenangan Segala perkataan Leng Li itu Tidak dapat dimengerti oleh Kim Ho Ia hanya merasa heran Pikirnya, satu pihak adalah engkohku Di lain pihak enciku Dari pembicaraan mereka Mungkin aku bisa dapat sesuatu yang dapat mengembalikan ingetanku Diam-diam ia memasang telinga untuk menangkap pembicaraan mereka Kembali ia dengar pula suara Leng Li Ya, begitu baru adikku yang baik Tanda petik Setelah itu, ia tidak mendengar apa-apa lagi Kim Ho merasa heran Mengapa mendadak tidak kedengaran pembicaraan mereka? Dengan hati-hati ia pergi melihat Tapi apa yang dilihat? Jelas itu adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan Seketika itu juga darahnya meluap Dari mana ia bisa mempunyai engkoh yang seperti binatang itu? Dari mana ia mempunyai enci yang tidak kenal malu itu? Demikian pikirnya dalam hati Ia telah mengambil keputusan Andai kata betul mereka adalah hengkoh dan encinya Ia juga tidak mau kenal lagi Dengan diam-diam ia menghilang ke dalam rimba Saat itu pikirannya bukan cuma gusar saja Tapi juga cemas dan duka Tentang Leng Li betul adalah encinya atau bukan? Ia tidak peduli Tapi siya Opeksin ia sudah anggap adalah hengkohnya sendiri Dan sekarang, setelah dalam hati tidak mau kenal lagi dengan mereka Ia juga merasa tidak perlu pulang lagi ke Pek Liyong Po Maka Kim Ho kembali harus melakukan perjalanan yang tidak tentu tujuannya Beberapa pululi perjalanan sudah ditempuhnya Dan hari sudah mulai terang Tiba-tiba, dari jauh ia mendengar suara orang menyanyi orang di dunia pada mabuk Hanya aku yang masih sadar Tanda petik Kim Ho terkejut Ia hentikan langkahnya Ia ingat nyanyian itu pernah dinyanyikan oleh si imam palsu dari Pek Liyong Po Yang tingkah lakunya seperti orang sinting Maka lantas timbul pertanyaan dalam hatinya Mengapa si imam palsu ini mendadak bisa muncul di sini? Kembali ia mendengar suara nyanyian yang merdu mengalun Seperti suara seorang wanita Jalannya waktu laksan air mengalir Membawa hanyut daun merah yang sudah luntur Warnanya Angin musim rontok bagaikan anak panah Memanah jatuh kembang kuning dan indah Tanda petik Mula-mula suaranya kedengaran manis dan merdu Tapi kemudian berubah menjadi sedih memilukan hati Dan akhirnya terdengar suara isak tangis yang sangat memilukan hati Kim Ho yang mendengar suara tangisan itu Dalam hati terkejut Karena suara itu rada-rada mirip dengan suara tangisan Peng Peng Tapi Peng Peng Toh sudah binasa terbakar Bagaimana ia bisa muncul di sini? Tidak peduli Peng Peng atau bukan Kim Ho tetap ingin tahu siapa adanya orang itu Maka ia lantas lompat melesat ke arah suara itu Ia meninggalkan jalan raya melalui sebuah bukit Di belakang bukit itu ia menemukan sebuah kuil Dari jauh Kim Ho sudah dapat melihat seorang laki-laki dan seorang wanita Berjalan perlahan menuju ke kuil Laki-laki yang jalan di sebelah depan adalah si imam palsu Sedikit pun tidak salah Sedang wanita yang jalan di belakangnya adalah Peng Peng Juga ia kenali dan tidak akan keliru Apa yang terlihat telah membuat Kim Ho terkesima Kalau tadi ia tidak percaya kepada telinganya sendiri Sekarang matanya sendiri juga hampir tidak ia percaya lagi Tapi, percaya atau tidak Memang benar bahwa wanita itu adalah Peng Peng Sedikit pun tidak salah Bahkan baju yang dipakainya juga adalah baju yang dipakai sebelum terjadinya kebakaran di kamarnya Kim Ho mengucek-ngucek matanya Tidak salah lagi itu memang Peng Peng adanya Tapi ketika ia memikirkan si imam palsu yang jalan di depannya Ia mulai bimbang Apakah si imam setengah edan itu benar-benar bisa membuat orang yang sudah hangus hidup kembali? Kalau tidak, bagaimana Peng Peng yang sudah mati terbakar bisa hidup lagi? Tidak peduli bagaimana, ia harus buktikan sendiri kebenarannya Maka ia lantas bersiul nyaring kemudian terbang melesat ke arah kuil tersebut Siulan nyaring Kim Ho telah mengejutkan si imam palsu dan Peng Peng Apakah wanita itu benar-benar Peng Peng? Memang benar, ia adalah Peng Peng Tapi bagaimana ia masih hidup dan muncul di situ? Mari kita ceritakan duduk perkaranya Sejak pengpeng tertawaan Xiaopexin Sepanjang jalan meski ada Ciok Goan Hong yang mengawasi Di samping itu masih ada lagi si imam palsu, kacung baju merah dan Latuk Yesu bertiga yang diam-diam melindungi keselamatannya Sejak Xiaopexin mengangkat dirinya sebagai Tiancu dari Istana Kemala Putih Meski mereka pernah bersumpah, siapa saja yang mampu membawa mereka keluar dari Istana Dirimba Keramat itu Selain mereka hendak menurunkan kepandayan masing-masing, juga menyediakan diri masing-masing untuk mengabdi seumur hidup Siapanya nabahwa Xiaopexin telah menggunakan kesempatan baik untuk menjagoi di dunia Kangong, ingin membuat dirinya sebagai orang yang teragung di dalam rimba persilatan Hal ini telah menimbulkan reaksi hebat bagi mereka Pertama, adalah dua manusia kukuai dari daerah luar yang setelah menurunkan kepandayan masing-masing lantas meninggalkan Xiaopexin tanpa pamit Kembali ke tempat kediaman mereka semula, yaitu kepulauan Yeutu di Tonghei Perginya satu-dua orang bagi Xiaopexin tidak menjadi soal Ia tetap dengan sepak terjangnya sendiri, sedikit pun tidak ada kekhawatiran Tapi, munculnya Kim Ho secara tiba-tiba, telah membuat Xiaopexin ketakutan Sebabnya ialah, Kim Ho adalah satu-satunya orang yang bisa membuka rahasia Xiaopexin yang telah mencelakakan diri Kim Ho dan merebut kedudukan Tian Chu dari Istana Kemala Putih Maka, tidak menunggu sampai Kim Ho muncul di muka umum, dengan licin ia telah menarik diri bersama orang-orang yang meninggalkan Istana Kemala Putih Selagi hendak meninggalkan sarangnya, ia telah berpapasan dengan Peng Peng yang hendak mengambil kudanya Dengan akal yang licik ia bisa menawan Peng Peng, lalu dibawa kabur sekalian, ia hendak menggunakan Peng Peng untuk memancing Kim Ho Kala itu si Imam Palsu dan yang lain, meski dalam hati merasa kurang senang atas perbuatan Xiaopexin, tapi belum mau mengambil keputusan untuk meninggalkannya Mereka mengikuti perjalanan Xiaopexin Di sepanjang perjalanan Xiaopexin dengan mengaku dirinya sebagai Kim Ho telah melakukan perbuatan merampok dan memperkosa para wanita-wanita baik Hal ini telah membangkitkan perasaan gusar mereka, hingga timbulah pikiran untuk meninggalkan Xiaopexin Tadinya Xiaopexin mengira, dengan perbuatannya itu, ia dapat membuat rusak nama baik Kim Ho, hingga tidak dapat menancapkan kaki di kalangan Kang Ho Siapanya nak akal kejinya itu, ternyata merupakan kesalahan besar, bukan saja sudah tidak berhasil mencelakakan diri orang lain, sebaliknya telah mencelakakan diri sendiri Itulah sebabnya sampai kejadian licik Nyo dan Tupatian habiskan jiwanya sendiri Mereka tidak mau mengingkari janji mereka sendiri, tapi juga tidak sedih diperalat oleh Xiaopexin melakukan kejahatan Kecuali mati, sudah tidak ada jalan lain bagi mereka Selanjutnya Kim Cho An Yo Nyo berontak, San Hoa Sian Li binasa, Lui Kong ayahnya San Hoa Sian Li karena gusar dan duka, juga telah berlalu tanpa pamit Semua kejadian yang timbul saling susul menyusul itu, baru membuat Xiaopexin khawatir Orang-orangnya satu persatu telah menyingkir, ada yang habiskan jiwa sendiri, ada yang pergi tanpa pamit, hingga kekuatan Xiaopexin nampak mulai berkurang Dalam keadaan tidak berdaya, akhirnya Xiaopexin coba berlaku manis seberapa bisa terhadap orang-orangnya yang masih tinggal Di antaranya masih terdapat si imam palsu, kacung baju merah dan latu kyesu Sebabnya ketiga orang ini bukan saja tidak mau mengurusi segala urusan tetek bengek Bahkan sampai hari itu, mereka belum menurunkan kepandayan sedikit pun kepada Xiaopexin Tindakan kedua ialah, Xiaopexin dapat memujuk si iblis tua Loh Chengmo Dan dengan kekuatan Cheng Ki Che dan Pek Liyong Po mereka hendak kembali ke Istana Kemala Putih Tidak disangka, Loh Chengmo dalam perjalanannya ke Pek Liyong Po, setelah bertempur dengan Kim Lohan dan kawan-kawannya Telah menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Kou Loh Sian Chiam, yang membuat hatinya jerih dan segera lari pulang ke sorangnya Pek Liyong Po pernah membinasakan murid Kou Loh Sian Chiam, ini telah diketahui dengan baik oleh Loh Chengmo Munculnya Kou Loh Sian Chiam, pikirnya sudah tentu hendak membuat perhitungan dengan orang-orang Pek Liyong Po Loh Chengmo tidak takut Kim Ho dan yang lainnya, hanya terhadap iblis yang membunuh orang tanpa berkedip itu Ia takut seperti ketemu dengan iblis sungguhan Dengan demikian, kekuatan Xiaopexin lantas berkurang Namun, saat itu Kim Ho telah kambuh kembali penyakit lamanya, yang tidak dapat mengingat segala kejadian yang sudah lalu dan terjatuh di tangan Xiaopexin Untuk kepentingannya melawan Kou Loh Sian Chiam, Xiaopexin terpaksa berlaku baik terhadap Kim Ho Gangguan yang ditimbulkan Kim Loh Hon dan kawan-kawannya, yang dilakukan berulang kali, sedikit pun tidak dipandang mata oleh Xiaopexin Ia hendak menyimpan tenaganya untuk menghadapi Kou Loh Sian Chiam Tapi perkataan pengpeng kepada Kim Ho, aku akan berusaha keras supaya kau mendapatkan kembali semua ingatanmu telah membuat Xiaopexin pusing kepala Karena ucapannya itu, Xiaopexin anggap perlu untuk menyingkirkan pengpeng Pertama untuk menutup jalan bagi Kim Ho untuk mendapatkan kembali ingatannya, supaya Kim Ho tetap dapat diperalatnya untuk selama-lamanya Kedua, menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan antara Kim Ho dengan pihak Kim Loh Hon, sehingga kedua pihak saling hantam sendiri Siapa sangka, rencana Xiaopexin itu, meski dapat mengelabdobi mata orang lain, tapi tidak bisa mengelabdobi mata si imam palsu bertiga yang setiap saat melindungi jiwa pengpeng Dan dengan menggunakan kesempatan itu, mereka dapat menolong jiwa pengpeng dan keluar dari sarang macan Maka, pada saat yang kritis, si imam palsu bertiga lantas bertindak Mereka kemudian menjebloskan pelayan wanita yang ditugaskan untuk membakar kamar pengpeng, sedang pengpeng sendiri dibawa kabur ke tempat aman Dasar Xiaopexin lagi sial, ia malah bertemu dengan KH U Lengli dan melakukan perbuatan binatangnya, hingga membuat Kim Ho cemas dan gusar serta meninggalkannya Dikala si imam palsu dan pengpeng mendengar suara si hulan, lantas menengok, dan ketika mengetahui bahwa suara itu adalah suara Kim Ho, pengpeng lantas lari menyambut sambil berseru, Ho Ji Ho Ji Kim Ho dengan cepat menghentikan langkah kakinya, baru saja berhenti, pengpeng sudah berada dalam pelukannya dan memeluk dirinya dengan erat Ho Ji, apakah sudah kembali ingatanmu tanyanya? Kim Ho tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya ia mengangkat wajah si nona dan dipandanginya sekian lama Wajah pengpeng nampak merah segar, jelas kesehatannya tidak terganggu, maka segera ia mengetahui bahwa dalam hal ini pasti ada rahasianya Pengpeng, kau baik-baik saja tanyanya Pengpeng juga tidak menjawab, ia malah balik bertanya, aku tanya kau, mengapa kau tidak menjawab? Apakah kau sudah mengetahui semua kejadian ini? Kim Ho gelengkan kepalanya Melihat Kim Ho geleng kepala, pengpeng lalu menghela nafas, kau belum pulih kembali ingatanmu, mengapa seorang diri kau berani kabur kemari? Mendengar pertanyaan demikian, Kim Ho lalu ingat perbuatan mesum antara sia opek sin dengan kha uleng li, maka seketika itu wajahnya lantas berubah merah, mulutnya seperti terkancing tidak dapat menjawab Tidak peduli bagaimana, sekarang kau sudah keluar dari Pek Liyong Po, jadi tidak perlu balik kembali ke sana Kau tak usah khawatir, aku tidak akan kembali lagi, selamanya tidak akan kembali lagi ke Pek Liyong Po Mendengar jawaban Kim Ho, pengpeng sangat girang Ah ah ah, kalau begitu baik sekali, cuma tentang ingatanmu Mendadak terdengar suaranya si imam palsu, jangan kesusu, lihat si budah hidup telah datang Kim Ho dan pengpeng menengok berbareng, di atas puncak gunung yang berderet-deret, dari jauh tampak beberapa bayangan orang yang lari laksana terbang Siapa itu budah hidup yang dimaksudkan Toya ini? Tanya Kim Ho Jangan panggil aku Toya, aku ini adalah si Toya palsu Kau hendak menanyakan tentang budah hidup Ku beritahukan padamu, kau juga tidak akan tahu Untuk sementara biarlah kau berada dalam kegelapan dahulu Karena dalam keadaanmu seperti sekarang ini, sekalipun kau bertemu dengannya juga masih belum mengenalinya Satu inci, kata si imam palsu sambil tertawa tergelak-gelak Kim Ho tidak bisa berbuat lain, ia merasa agak jengkel, lalu berkata kepada pengpeng Pengpeng, kau suka ikut aku pergi? Pengpeng tercengang, ia melirik kepada Kim Ho sejenak Pergi? Kemana hendak pergi? Tanya si nona Kim Ho meniru lagaknya si imam palsu menjawab sambil tertawa tergelak-gelak di dalam dunia yang lebar ini Masa kan tidak ada tempat untuk aku tinggal? Ho Ji, apakah kau tidak ingin mendapatkan kembali ingatanmu? Apakah kau ingin terus linglung seumur hidupmu? Tanya pengpeng Kim Ho tercengang, siapa bilang aku tidak ingin? Aku hendak menjelajahi dunia untuk mencari tabib yang pandai, yang dapat menyembuhkan penyakitku Baik, aku mau ikut kau Tapi harap kau suka tunggu aku sebentar, aku hendak ketemu yayaku sebentar Sebentar lagi ia akan datang, kemudian aku akan ikut kau pergi, tidak peduli kemana saja, aku selalu mengikutimu Kim Ho mendengar pengpeng menyebut yayanya, segera teringat dengan orang setengah tua yang mengaku sebagai kakeknya pengpeng Tak lama kemudian, beberapa bayangan orang itu sudah berada semakin dekat Kim Ho melirik mereka, ia dapat melihat orang yang jalan di muka sebagai pengantar adalah si kacung baju merah yang bentuk badannya pendek Kate seperti anak-anak, sedang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang hwasyo, hati Kim Ho lantas berdebaran Kim Lohan Kim Lohan Kim Lohan berulang-ulang ia menyebut nama itu, tapi nama itu sama juga dengan nama Kim Ho yang teringat hanya samar-samar Ia tidak dapat menyelaminya Sebentar saja, orang-orang itu sudah tiba di depan kuil Mereka itu kecuali si kacung baju merah, tidak lebih, tidak kurang adalah tujuh orang yang masuk ke Cengki C.E. di gunung Teng Lai San Kim Lohan Chusu bersama muridnya, Tok Kai bersama muridnya, Tiong Chiu Hek dan Kim Cho An Yon Yiu Kim Lohan dan teman-temannya ketika melihat Kim Ho berada di situ, semua pada tercengang Oleh karena wajah Kim Ho mirip benar dengan wajah Xiaopexin, sampai mereka sukar untuk memberdakan anak muda itu Kim Ho atau Xiaopexin Dua tahun lalu, Kim Ho masih belum dewasa, bentuk badannya agak pendek dari Xiaopexin maka mudah dikenali Tapi sekarang, keduanya sama tingginya, sama-sama cakap dan gagahnya, kalau belum mendapatkan bukti, siapa berani percaya? Sekalipun Kim Ho sendiri yang mengatakan, mereka juga belum tentu mau percaya Bukankah Xiaopexin juga bisa mengatakan dirinya adalah Kim Ho? Kim Ho tadinya menganggap orang-orang itu memandang dirinya karena pernah bertempur dengan mereka, hingga menganggap dirinya musuh Ia lantas berkata pada Peng Peng, Peng Peng, aku akan jalan dulu, aku akan tunggu kau di atas bukit sana Baru saja Peng Peng hendak anggukan kepala, tiba-tiba terdengar suara si imam palsu berkata, apa perlunya berbuat begitu? Semua toh sahabat lama, tidak ada halangan untuk saling bertemu, mungkin ini ada baiknya bagi penyembuhan penyakitmu Mereka tidak percaya kau, tapi aku percaya bahwa kau benar adalah Kim Ho Biarlah aku nanti yang menjelaskan duduk perkaranya Sehabis berkata, si imam palsu lantas berseru, budah hidup, apa sebab Kim Xiaohiap bisa jadi begini? Seharusnya kau tahu, kenapa kau juga bingung terlongong-longong? Kim Lohon masih belum percaya penuh bahwa pemuda itu adalah Kim Ho, untuk memuktikan ia betul Kim Ho atau bukan Maka ia lantas menjawab, Kito Jin, bagaimana kau dapat memastikan siapa adanya dia? Mereka berdua meski mirip satu sama lain, tapi tabiatnya berlainan Si Aopek Sin Lichik dan banyak akalnya, tidak seperti dia yang jujur, terutama Ling Lung, bagaimana bisa dibikin-bikin? Kim Ho yang mendengar si imam palsu mengatakan mereka semua adalah sahabat lama, bukan lagi engkau atau encinya, hatinya tergerak juga Pikirnya kalau benar mereka adalah sahabat-sahabatnya, kita beromong-omong mungkin ada baiknya bagi diriku pikirnya Mengingat ketika baru pertama kali bertemu dengan Peng Peng, Nona itu pernah suruh ia keluarkan pedangnya Pikirnya, aku mempunyai dua macam senjata, semuanya merupakan senjata yang cocok dengan hatiku, mungkin ini adalah senjata yang dahulu aku pergunakan Untuk mendapat kepercayaan orang-orang yang dikatakan sebagai sahabat-sahabat itu, Kim Ho segera keluarkan senjata bakta liongkinnya, berbareng dengan itu, ia lantas bersiul nyaring, kemudian memainkan ilmu silatnya yang paling dia banggakan, Leng Nen San Hoat Belum sejurus ia mainkan ilmu silatnya itu, Kim Lohon sudah berseru girang dan dengan suaranya ring, Ho Ji Ho Ji Sebab ilmu silat itu bukan saja sukar dilatih, tapi juga hebat serangannya Oleh karena terlalu seringnya Kim Ho melatih ilmu silatnya itu dan Kim Lohon juga paling sering menyaksikan latihan Kim Ho dengan ilmu silatnya, maka ia lantas mengenalinya dan tidak menganggap palsu lagi Kim Ho yang dipanggil namanya, malah tidak berani menyahut, Kim Ho itu apakah namanya sendiri atau bukan, ia sendiri masih belum tahu Setelah Kim Lohon dapat mengenali Kim Ho, orang-orang itu lantas anggukan kepala untuk memberi hormat Kim Ho juga membalas hormat sambil anggukan kepalanya Mereka beramai-ramai lantas masuk ke dalam kuil Kuil itu meski masih berbentuk kuil, tapi di dalamnya sudah tidak ada tempat sembahyang atau patungnya Cuma dalam kuil itu keadaannya bersih sekali, sudah tentu itu adalah pekerjaan si imam palsu dan pengpeng Begitu berada di dalam kuil, si imam palsu lantas berkata, dulu ketika Pinto beribadat di sini, orang-orang yang datang bersembahyang ramai sekali Tapi sekarang setelah beberapa puluh tahun Pinto tinggalkan, keadaannya lain sekali Maka kedatangan tuon-tuon di sini, Pinto tidak dapat menyuguhi apa-apa, harap supaya dimaafkan Ternyata kuil tersebut dulu adalah tempatnya si imam palsu menjalankan ibadat, juga merupakan tempat kediamannya Kim Ho ketika melihat papan mereknya, huruf emasnya ternyata sudah pada rontok, cuma samar-samar masih dapat dibaca Hanpek Cinkoan Kim Ho lalu berpikir, sebutan si imam palsu saja, sudah cukup aneh, dan sekarang nama kuilnya lebih aneh lagi Di bawah huruf Hanpek, perlu ditambah huruf Chin Apa ada Hanpek palsu? Oleh karena dalam kuil tidak ada meja, orang-orang itu lantas pada duduk di bawah Pada saat itu Tiong Chiu Hek sudah duduk bersama-sama pengpeng sambil mengobrol Setelah semua sudah berkumpul, Kim Lohon lalu berkata kepada Kim Ho, Ho Ji, aku Kim Lohon adalah satu-satunya orang yang mengetahui urusanmu Dulu ketika masih berada di Istana Kemala Putih di Gunung Tiang Pek San, kau juga pernah mendapat penyakit begini Kemudian dengan menggunakan ilmu ku Kim Kong Chao Hie, dalam tempo setengah tahun lebih, penyakitmu baru sembuh Selanjutnya, kita bersama-sama turun gunung, sama-sama membuat onar di Istana Kemala Putih di Gunung Kuacong San Sama-sama, Kim Lohon selanjutnya menjelaskan semua hal yang telah mereka alami Sehingga berpencaran di Cheng Ki Chae Akhirnya ia berkata bagaimana kau bisa kehilangan ingatanmu lagi, kami tidak tahu Sungguh sayang sedikitpun kau tidak ingat pula akan kejadian-kejadian lampau Maka untuk menyembuhkan penyakitmu ini, paling sedikit kau harus menggunakan waktu setengah tahun Kim Ho yang mendengarkan penuturan Kim Lohon, dalam hati merasa kaget bercampur girang Sedang otaknya dirasakan nyeri Ia terkejut karena dulu ternyata ia juga sudah pernah mendapatkan penyakit demikian Dan bergirang karena penyakit itu bukan penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan Hanya dalam waktu setengah tahun sudah bisa sembuh Ia juga heran, ternyata sudah mengalami begitu banyak kejadian Semua kejadian itu, Kim Ho hanya ingat samar-samar, biar bagaimana sudah tidak teringat lagi Hut ya, aku bukannya tidak kenal sama sekali, cuma samar-samar seperti pernah melihat Seperti pernah ada kejadian serupa itu, tapi juga seperti tidak Entah bagaimana persoalannya, berkata Kim Ho Kalau begitu, kali ini kau masih belum hilang sama sekali ingatanmu Hanya dengan ilmu Cicu Kang sudah bisa disembuhkan kata Kim Lohon Kim Ho sangat girang, numpang tanya Hut ya, apa artinya ilmu Cicu Kang itu Cicu Kang adalah serupa ilmu kekuatan lewekang yang harus disalurkan terus-menerus Selama tujuh hari terhitung mulai dari jam satu tengah malam Jelasnya, ialah harus diobati terus-menerus Tidak boleh terputus setengah jalan selama tujuh hari, lantas bisa sembuh Ia mendadak kerutkan alisnya, cuma ilmu Cicu Kang ini meski tercapai hasilnya Lebih cepat daripada ilmu lainnya, tapi bahayanya juga besar Maka harus mencari suatu tempat yang sepi sunyi di tengah-tengah gunung Dan yang tidak pernah didatangi manusia, barulah dapat digunakan Sebab selama menjalankan ilmu ini, sama sekali tidak boleh terganggu atau dikagetkan Apabila terganggu, seng pasien bukan saja bertambah berat penyakitnya Sedang yang mengobatinya pun akan lenyap semua tenaga lewekangnya Mendengar itu, Kim Ho lantas berkata Hudlah, kau tadi bukankah pernah berkata bahwa di Istana Kemala Putih di Gunung Tiang Pek San Tidak ada orang yang tinggal lagi? Kalau begitu, kita balik saja ke sana, bukankah bebas dari gangguan manusia? Hou Ji, Gunung Tiang Pek San adanya di Provinsi Sansi, terpisah dari sini ribuan li jauhnya Kata Kim Lohan sambil gelengkan kepalanya Kim Ho pikir, ribuan li apa artinya? Cuma, karena minta pertolongan orang, ia merasa tidak enak membuka mulut Ia tidak tahu dalam hati Kim Lohan sangat gelisah Kalau tadi ia berkata demikian, ialah karena sudah tidak ada waktu lagi melakukan perjalanan begitu jauh Tiba-tiba terdengar suara si imam palsu berkata Eh, Hwasyo Bangkotan! Kau ini benar-benar keterlaluan, mengapa kau tidak minta tolong kepada Kuhon Pek Cinkoan? Buat apa cari tempat jauh-jauh atau pulang ke Istana Kemala Putih? Di tempatku ini saja, aku tanggung cukup aman, ditambah lagi dengan bantuan begini banyak orang yang melindungi kalian Sekalipun langit runtuh juga dapat kita tahan Mendengar perkataan si imam palsu itu, Kim Ho sangat girang Kito Jin, saat ini bukan waktunya kau untuk bergurau lagi, kata Kim Lohan Si imam palsu tertawa tergelak-gelak Aku si imam palsu meski edan, tapi belum pernah main gila terhadap kasih Hwasyo Gagu Apakah kau tidak percaya? Mari, mari sekarang juga aku ajak kau lihat Sehabis bicara, si imam palsu lantas bangkit berjalan mengitari ruangan belakang Di sebuah kamar tumpukan kayu kering, si imam palsu itu lantas berhenti dan berpaling Lalu berkata kepada yang lainnya Di sini adalah kamar tempat menyimpan kayu kering Sebagai orang-orang terkenal namanya di Rimba Persilatan Apakah kalian dapat melihat di mana adanya kunci rahasia di dalam kamar ini? Kim Ho memandang keadaan sekitar kamar itu Ia lihat di kedua sudut sudah penuh dengan tumpukan kayu kering Di sudut yang lain terdapat sebuah batu gilingan beras Di atas batu gilingan itu sudah penuh dibu, sedang kayu yang digunakan untuk menggiling juga sudah patah dan disandarkan di dinding Kecuali itu, tembok-tembok dinding dalam kamar itu sudah pada retak, di sana-sini terdapat runtuhannya Kalau bukan si imam palsu yang mengatakan bahwa kamar itu ada kamar rahasianya Mungkin Kim Lohon dan kawan-kawannya walaupun dari tokoh-tokoh terkenal dengan kepandaya ilmu silatnya yang tinggi Juga tidak akan menyangka bahwa di dalam kamar ini ada rahasianya Kini, setelah si imam palsu memberitahu karena dalam kamar itu isinya cuma kayu kering dan batu gilingan Di mana adanya kunci rahasia Kecuali dalam tumpukan kayu dan batu penggilingan, sudah tidak ada tempatnya lagi Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, rahasianya sangat sederhana sekali perlu apa harus ditebak lagi Siapa sangka ketika melihat tidak ada yang buka mulut, si imam palsu lalu ajak mereka ke kamar sebelahnya Kamar sebelahnya itu juga merupakan kamar tumpukan kayu dan keadaannya serupa dengan kamar yang tadi Dengan demikian, orang-orang itu harus memeriksa dengan teliti Sebab kedua kamar itu, biar bagaimanapun hanya satu yang memiliki rahasia, tidak kedua-duanya Sudah periksa jelas? Di mana kamar rahasianya tanya si imam palsu sambil tertawa Orang-orang itu meski terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka di dunia persilatan Tapi dalam hal ini tidak berani sembarangan membuka mulut, karena khawatir apabila kesalahan akan merendahkan derajatnya Si imam palsu sengaja berlaku demikian supaya Kim Lohan mengerti bahwa semiunyi di dalam kamar ini sangat aman dan boleh tidak usah khawatir apa-apa Ketika melihat orang-orang itu tidak ada yang membuka mulut, si imam palsu lantas berjalan menghampiri batu penggilingan Ia putar tiga kali batu gilingan tersebut, lalu dibalik dan diputar lagi tiga kali Lalu terdengar suara berkeresekan, di dinding tembok lalu terbuka sebuah pintu Sebelum pintu itu terbuka, di dinding tembok itu cuma merupakan dinding tembok yang sudah sedikit pun tidak kelihatan apa-apanya yang aneh Ternyata retak-retakan dan tanda basah itu adalah buatan belaka Ketika semua orang melongo ke dalam, di situ terdapat sebuah kamar batu kira-kira satu tombak luasnya Dalam kamar itu keadaannya sangat bersih dan kering, tidak terdapat hawa basah, terang ada lubang hawanya Semua orang yang menyaksikan itu pada berseru kagum Bagaimana? Aku si imam palsu toh tidak omong kosong katanya sambil tertawa Bagus! Kamar ini sungguh tepat untuk maksud kita Hong Ji, mari sekarang kita mulai Cuma, kami minta bantuan saudara-saudara untuk melindungi keselamatan kami, begitu pula makan kami setiap harinya, kata Kim Lohan Girang Hal ini kau tak usah khawatir Aku tanggung jawab sepenuhnya jawab si imam palsu Dari rombongan orang itu tiba-tiba terdengar suara pengpeng, Ho Ji Kim Ho melihat pengpeng sudah basah air mata, buru-buru berkata, pengpeng, hanya tujuh hari kemudian, aku percaya tidak akan berpisah lagi dengan kau Baik-baik kau ikut yayamu, jika belum sembuh penyakitku, sukar untuk aku menjadi orang Pengpeng yang sudah menangis sedih, tidak dapat membuka mulutnya Ia hanya mengangguk sebagai jawabannya Segera, Kim Lohan dan Kim Ho berdua lantas masuk ke dalam kamar batu Si imam kembali memutar batu penggilingannya, untuk menutup pintunya Satu hari Dua hari berlalu Tiga hari Tiga hari telah dilewatkan dengan aman, sedikit pun tidak ada kejadian apa-apa Selama tiga hari itu, Kim Ho di bawah pengobatan Kim Lohan dengan ilmunya Kim Kong Chao Hie Siapa sebentar mendusin dan sebentar teridur Tapi waktu mendusinnya agak sedikit, waktu tidur agak banyak Kalau sedang mendusin Kim Ho juga seperti melamun, tidak ingat segala urusan Hari keempat, pagi-pagi benar si botak sehabis melatih silat pagi-pagi, keluar mengambil air Tiba-tiba melihat di atas pintu ada goresan gambar kepala tengkorak sebesar kepalan tangan Di mulutnya menggigit sebatang anak panah Si botak tidak mengenal tanda apa itu Buru-buru memanggil San Chu Hoa yang sedang melatih silat Saudara Chu Hoa kau lihat ini, permainan apa San Chu Hoa yang sedang berlatih Tadinya tidak mau ambil pusing Tapi mengingat selama perjalanan berkawan rapat dengan si botak Meski si botak bentuknya jelek tapi hatinya baik San Chu Hoa terpaksa hentikan latihannya Untuk melihat apa sebetulnya yang terjadi yang dilihat yang dilihat si botak Tapi San Chu Hoa juga tidak tahu apa-apa Meski sudah melihat juga percuma Cuma saja ia ada lebih cerdik daripada si botak Ia tahu gambar itu tentu tidak bermaksud baik Dengan cepat ia lari ke dalam Kala itu di dalam ruangan adat terdapat suhunya berlima tengah duduk bersemedi San Chu Hoa melihat suhunya juga masih bersemedi melatih ilmunya Sudah tentu tidak berani mengganggu Ia berdiri sembari ulurkan kedua tangannya Tiba-tiba terdengar Chu Su berkata Chu Hoa bukan ke depan melatih silat Apa perlunya datang kemari lebih dulu mengucapkan selamat pagi kepada suhunya Kemudian berkata Te Chu Baru San dapat melihat di depan pintu ada lukisan gambarnya sebuah kepala tengkorak Ucapan San Chu Hoa itu telah mengejutkan yang lain-lainnya yang sedang bersemedi Mereka pada lompat bangun dan menanyakan dengan kaget Apakah tamu San Hoa menyaksikan reaksi mereka merasa heran dan kaget Ia segera mengetahui bahwa hal itu belum pernah terjadi Tentu penting Karena selama mengikuti gurunya Belum pernah kelima orang tua itu menunjukkan kaget demikian rupa Apalagi baru hanya dengar kepala tengkorak saja Terutama suhunya sendiri yang selamanya bersikap tenang Tidak pernah tergopoh-gopoh atau gelisah Tapi mendengar keterangannya tadi ternyata lain dari kebiasaannya Di atas pintu ada gambar tengkorak manusia yang mulutnya menggigit sebatang Anak panah Chu Hoa menjelaskan Belum habis perkataan San Chu Hoa Lima orang tua di depannya sudah bergerak cepat laksana angin Sebentar saja sudah menghilang di depan matanya San Chu Hoa bertambah heran Ia buru-buru mengejar ke depan sedikit pun tidak salah Orang tua itu semuanya berdiri di depan pintu Matanya memandang gambar kepala tengkorak yang dilukis di atas pintu San Chu Hoa berdiri jauh-jauh Ia mengawasi tingkah laku setiap orang itu Suhunya sendiri wajahnya merah Saat itu kelihatan merah padam Sedangkan si pengemis sakti seperti anak-anak sebentar pucat sebentar merah Nampaknya sangat tegang Wajah Tiong Chu Hoa yang putih bersih Nampaknya semakin putih seperti orang baru sembuh sakit Dan si kacung merah sikapnya tidak ketentuan saat itu Susah dibilang, kaget atau jari Tiba-tiba ia dengar Kim Cho An Yo Nyo berkata Menurut kebiasaan iblis tua itu Kepala tengkorak itu kalau menggigit anak panah makin dekat pada bagian kepalanya Kedatangannya semakin cepat Melihat keadaannya anak panah ini Siang atau malam iblis tua itu pasti datang Sekarang, satu-satunya jalan melawan musuh yang ganas itu Iyalah kita semuanya harus bersatu padu dan menggunakan seluruh kekuatan tenaga untuk menahan kedatangannya Lalu aku diam dia melepaskan ular emasku menyerang dirinya Kecuali ular emas ini, aku percaya tidak ada care lain untuk menundukkan dia Entah apa maksudnya ia datang kemari Kata susu iblis tua itu tidak mempunyai tujuan yang tertentu Di mana ada orang gagah dari rimba persilatan Di situ ia muncul Lalu terbitkan huru hara Kalau mandat terhina olehnya Ia dapat mengampuni jiwa orang itu Kalau tidak suka dihina Ia lalu binasakan jawab Kim Cho An Yo Nyo Baru Jusu hendak menyahut Tiba-tiba terdengar suara si botak Suhu-suhulia didadari Didadari Semua orang menengok ke arah yang ditunjuk si botak Ternyata seorang wanita muda yang cantik yang melayang turun dari atas bukit Semua orang kembali pada terkejut Mengapa wanita siluman yang sudah lama tidak kedengaran namanya ini muncul kembali? Melihat kedatangan wanita cantik itu Orang-orang itu kelihatannya lebih takut daripada Kou Lo Sin Chiam Dengan cepat mereka pada lari ke dalam kuil Hanya tertinggal Kim Cho An Yo Nyo seorang Betulkah mereka takut padanya? Tidak mereka hanya tidak sudi melihat dandanannya yang tidak patut Wanita yang baru datang itu adalah K.H.U. Leng Li Setelah melakukan perbuatan mesum di Rimba Pek Liyong Po dengan Sia O Pek Sin K.H.U. Leng Li merasa puas Ia tidak tahu Sia O Pek Sin bukan Kim Ho Tapi Sia O Pek Sin tahu kalau sedang menjalankan peran sebagai Kim Ho Sebab ia telah saksikan sendiri Kim Ho bersama K.H.U. Leng Li pernah muncul bersama di Pek Liyong Po Sehabis melakukan perbuatan durhaka itu Sia O Pek Sin kembali ingat Kim Ho Ia lantas mencari dan memanggil-manggil Tapi Kim Ho sudah pergi jauh Sia O Pek Sin anggap Kim Ho sudah pulang sendirian ke Pek Liyong Po Maka lantas ajak K.H.U. Leng Li pulang Tapi di Pek Liyong Po juga tidak menemukan bayangan Kim Ho Sia O Pek Sin menunggu lagi satu hari Masih tidak kelihatan Kim Ho pulang Ia baru merasa gelisah Berbareng dengan itu Pek Liyong Ya setelah mengetahui bahwa wanita cantik yang dibawa pulang oleh Sia O Pek Sin adalah K.H.U. Leng Li Yang namanya mengegerukan jagat Ia lantas marah-marah dan mendamperat Sia O Pek Sin Tapi Sia O Pek Sin sudah mabuk oleh kecantikan K.H.U. Leng Li Tidak mau percaya K.H.U. Leng Li adalah wanita genit yang namanya sangat tersohor itu Di samping itu orang-orang di Pek Liyong Po juga makin lama makin sedikit Hingga ia merasa agak masgul Dengan alasan hendak mencari Kim Ho Wiyah bersama K.H.U. Leng Li pergi meninggalkan Pek Liyong Po Tidak nyana, dengan tidak sengaja mereka telah tiba di Kulil Han Pek Sin Koan Ilmu lari cepat Sia O Pek Sin jauh lebih rendah daripada K.H.U. Leng Li Maka ketika K.H.U. Leng Li keluarkan kepandainya lari pesat Sebentar saja Sia O Pek Sin sudah ketinggalan jauh sekali Ketika berada di puncak gunung K.H.U. Leng Li dapat melihat di tengah-tengah bukit itu ada kuil tua dan bayangan orang Ketika masih jauh ia sudah mendengar si botak menyebut dirinya bidadari Ia merasa girang dan sangat bangga Tapi ketika ia tiba di depan pintu kuil, orang yang berdiri di depan pintu ternyata seorang nenek rambut putih K.H.U. Leng Li tak kenal Kim Cho An Yo Nio, tapi Kim Cho An Yo Nio kenal padanya 40 tahun berselang, K.H.U. Leng Li sebenarnya sudah beberapa kali pernah bertemu dengan Kim Cho An Yo Nio, satu sama lain sudah saling mengenal Tapi kini 40 tahun kemudian, Kim Cho An Yo Nio sudah menjadi seorang nenek Sedang K.H.U. Leng Li masih tetap seperti K.H.U. Leng Li pada 40 tahun yang lampau, sedikit pun tidak berubah Wajahnya tetap cantik, kelakuannya tetap genit Kim Cho An Yo Nio begitu melihat K.H.U. Leng Li, lalu berkata dengan suara gemas Perempuan cabul apa perlumu datang kemari? Lekas pergi Begitu bertemu muka lantas di damprat, sudah tentu K.H.U. Leng Li gusar Maka lantas menyahut sambil ketawa dingin, perempuan cabul? Siapa yang kau maksudkan dengan perempuan cabul? Kau tidak kacai dirimu sendiri, seharusnya kaulah yang pantas mendapat gelaran itu Aku tidak perlu adu mulut dengan kau, itu cuma membuat kotor mulutku dan menodakan nama baikku Aku hanya menanya kau, apa perlumu datang kemari? Kalau tidak ada urusan, lekas pergi saja paling baik Di sini semuanya orang-orang yang kau tidak boleh anggap sembarangan Apa artinya nama baik? Berapa harganya nama baik, Pertil? Kedatangan nyonyamu kemari, boleh dikata ada urusan tapi juga boleh dikatakan tidak Bagi kau seorang nenek yang wajahnya jelek seperti setan, kau masih tidak ada hak untuk mengetahuinya Sehabis berkata, K.H.U. Leng Li dengan lenggang lenggok masuk ke dalam kuil Aku nasihati kau, lebih baik kau jangan masuk kata Kim Cho An Yonio sambil ketrukan tongkatnya ke tanah K.H.U. Leng Li ketika mendengar suara tongkat yang diketrukan di tanah, ternyata bukan suara dari besi atau baja, juga bukan suara kayu Ia lalu mengawasi sejenak bentuk tongkat itu Warnanya kuning bersinar, kiranya terbikin dari emas murni Melihat tongkat emas itu, K.H.U. Leng Li terperanjat dan lantas berseru Akhirnya kau adalah Kim Cho A.C.C., sudah banyak tahun kita tidak bertemu, kau ternyata masih belum mati Ucapan K.H.U. Leng Li ini mula-mula kedengarannya meserah, tapi pada akhirnya sangat tidak sedap didengarnya Karuan saja, ketika mendengar perkataan itu Kim Cho An Yonio lantas naik darah Siapa sudi mempunyai kenalan perempuan cabul? Siapa sudi kau panggil cici segala? Aku si nenek belum mau mati, kau tak usah khawatir Kalau kau memaksa hendak masuk dengan menggunakan kekerasan, hari ini adalah kau yang akan mati, bukan aku K.H.U. Leng Li tertawa dingin, astaga Nci Kim Cho A, perlu apa kau berlaku begitu galak? Sudah banyak tahun tidak saling bertemu, kita bercanda dan berlaku sedikit meserah toh juga sudah seharusnya Kau tidak izinkan aku masuk, masa ia seorang nenek seperti kau masih mau keram laki-laki? Perkataannya itu kembali pertamanya manis dan kemudian pahit, mula-mula meserah kemudian beracun Sehingga membuat Kim Cho An Yo Nyo bertambah gusar, ia juga tidak mau menjawab lagi, sembari ketrukan tongkatnya, lantas lompat menerjang Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu, kedengarannya seperti di tengah udara Itu adalah tawanya K.H.U. Leng Li, dengan kegesitannya yang luar biasa sudah mengaguskan serangan Kim Cho An Yo Nyo, kemudian terus melayang masuk ke dalam kuil Kim Cho An Yo Nyo sangat murka, dengan perdengarkan siulan nyaring, ia mengejar masuk Di luar dugaan, ketika Kim Cho An Yo Nyo berada dalam kuil K.H.U. Leng Li sudah melesat keluar lagi Kim Cho An Yo Nyo sangat heran Ia sengaja nontonkan kepandainya atau hendak memainkan diriku Tapi ketika ia mengawasi K.H.U. Leng Li, ia lihat wanita genit itu tengah berdiri kesima di depan pintu sambil memandang gambar tengkorak Maka dalam hatinya lantas berpikir kiranya kau juga satu gambar tengkorak itu? Perempuan cabul? Sudah tahu Sebaiknya lekas pergi jauh-jauh dari sini demikian kata Kim Cho An Yo Nyo Terima kasih telah menonton!